Tidak hanya memberi tempat tinggal, Republik Chechnya Rusia juga mencarikan warga Palestina pekerjaan. Sementara anak-anak dan remaja diberi fasilitas pendidikan di sekolah dan universitas. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadiroh, mengatakan bantuan tersebut dirasakan oleh 209 warga Palestina. Mereka sebelumnya ditampung di Resor Anak-anak di Kota Gordi. Namun kini ratusan warga Palestina tersebut dipindah ke apartemen baru di ibu kota Chechnya, Gordi. Kadiroh mengatakan pemerintah memang sengaja membangun apartemen untuk warga Palestina. Baginya kesedihan yang dialami para korban perang juga pernah dialami oleh negaranya. Karena itulah Chechnya memberikan tempat tinggal yang layak karena rumah warga Palestina sudah hancur diserang Israel. Kadiroh mengatakan seluruh pengungsi Palestina yang tinggal di sana sudah belajar bahasa Rusia. Nantinya pemerintah akan membentuk komunitas Palestina di Chechnya. Dengan begitu mereka tetap bisa mempertahankan identitas nasionalnya meski hidup di negeri orang. Adapun mayoritas penduduk Chechnya beragama Islam dan negara ini sangat mendukung Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.